Terima kasih, Mbak Wirda. Oke, cek suara saya, kedengeran kan ya, jelaskan ya. Aman, Kak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri buat join di acara hari ini. Benar-benar terima kasih, karena saya juga tidak nyangka sampai 140 orang. Oke, langsung saja mungkin, let me share my screen. Oke, sudah kelihatan belum. Oke, hopefully sudah bisa lihat semuanya. Oke, ya pada hari ini kita akan membahas tentang product management. Kemarin, ya perkenalkan dulu nama saya Nail Fadoil, saya seluruh senior product manager di Tokopedia, sama saja. Dan pada hari ini, kemarin sih dari teman-teman MySkill, ada banyak ya materi. Maksudnya memang cuma 4 poin yang disampaikan dari MySkill, tapi kalau kita mau jabarin 4 materi itu sangat banyak banget, dan kemungkinan tidak akan selesai di hari ini saja. Ya, ini sebagai kayak introduction saja ke teman-teman, apa sih nanti yang akan, kira-kira kalau misalnya teman-teman masuk ke product management, nanti apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus diketahui, dan kira-kira apa saja yang akan dilakukan sebagai seorang product manager, nanti kita akan bahas pada sesi kali ini. Oke, kata-kata saya, jadi let me introduce myself once again. Nama saya Nail Fadoil, saya sekarang sebagai senior product manager di Tokopedia, dan this is my journey, basically. Pertama, saya mengawali karir sebagai seorang product analyst dan research intern di Ternaknesia. Ternaknesia adalah suatu, sebuah startup ya, suatu startup. Dulu bergeraknya fokus ke bidang crowdfunding untuk farming, lebih ke peternakan, basis yang ada di Surabaya, dan saya mengawali karir saya sebagai product analyst and research intern di tahun 2016. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang Android developer di sana, pasca lulus kuliah. Terus ketika tahun 2017, saya masuk ke Telkom Indonesia. Kalau ada mungkin di sini yang fresh graduate, atau mungkin yang sudah berkarir, tahu jenjang GPTP, gitu ya. Nah, saya dulu adalah alumni dari GPTP. Nah, saya ketika di Telkom, ada dua posisi yang saya kerjakan. Yang pertama, sebagai product manager for integration and orchestration platform. Basically, kalau di dunia startup, ini lebih ke arah technical product manager, di mana saya mengurusi masalah FN bisnis proses untuk integrasi atau yang membuat suatu platform integrasi antara Telkom dengan dunia di internal Telkom sendiri maupun ke dunia luar. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, saya diamanahkan juga sebagai product manager di enterprise finance system. Kalau ada yang kuliah di bidang IT, mungkin agak familiar dengan ERP, sampai di klip yang saya kerjakan, dengan SHP, dan lain sebagainya. Tapi ini lebih, ya, saya boleh bilang agak sedikit kompleks, karena end-to-end mulai dari payment dari pelanggan, kemudian masuk ke payment gateway, sampai akhirnya terciplata suatu enterprise finance report atau revenue management, kayak gitu. Dan yang terakhir, dan sampai hari ini saya berada di Tokopedia, mulai dari tahun 2021 sebagai senior product manager untuk produk yang namanya filter service atau di seller experience. Mungkin teman-teman ada yang seorang merchant atau seller di Tokopedia, sering buka analytics, gitu ya, page analytics, kemudian wawasan-wawasan. Nah, itu adalah bagian dari yang saya sekarang sedang kerjakan. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, kalau dibagi menjadi outline, ada tiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, itu introduction to product management. Nanti akan kita bahas apa sih itu product management, kemudian perbedaannya apa sih product manager, project manager, product owner, dan lain sebagainya. Kemudian, in a glance, nanti kita juga akan bicara tentang day-to-day of product manager, apa sih yang dilakukan oleh product manager, kemudian kira-kira framework-framework seperti apa sih yang biasanya digunakan oleh se-product manager, gitu ya. Dan yang terakhir adalah aspiring untuk menjadi seorang PM. Ini mungkin nanti lebih banyak diskusi aja, saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana sih saya yang berawal dari seorang developer Android, gitu ya, akhirnya masuk ke bidang product manager, dan sampai akhirnya menjadi senior product manager until today. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang product management, nah yang pertama kita harus kenal apa sih itu sebuah product ya. mungkin ada yang kuliah di luar dari IT, jadi saya ingin menekankan bahwa product management itu commonly, apalagi yang akan kita bahas ini itu commonly untuk tech startup, tech company, basically tech company yang bentuknya adalah digital product, gitu ya. Tapi kalau yang product manager untuk bidang-bidang yang lain, mungkin lebih ke kemis, lebih ke produk yang physical product, itu akan beda lagi, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya materi product management itu aplikabel untuk semuanya, cuman karena saya di bidang digital, jadi mungkin lebih aplikabel buat digital, gitu ya. Nah, product basically itu bisa berbentuk apapun ya, apa misalnya seperti consumer product, enterprise platform, marketing platform, bahkan sampai ke data level platform. Nah, product in a simple way bisa juga bentuknya seperti halaman, kalau website, halaman website, dan bahkan ada seorang PM yang hanya mengurusin sebuah button atau sebuah tombol di suatu page dari halaman tersentuh. Nah, karena product itu sendiri bentuknya bisa sangat kecil atau mikroskopik, tapi terkadang sesuatu yang bentuknya mikroskopik itu justru bisa memberikan value added yang kepada pelanggan dan malah bisa menyelesaikan banyak salah, gitu. Contohnya kalau kita ambil suatu cases, kalau di sini ada yang pernah pakai gojek, gitu ya, ketika menunggu driver datang, itu ada, ternyata ada beberapa opsi, gitu. Ternyata ada beberapa pilihan wording atau UX writing-nya atau writing-nya yang ada di halaman tunggu itu biasanya berubah-ubah. Bisa biasanya berbentuk, ya, kayak, please wait, mungkin 3 menit lagi akan sampai, atau biasanya kalau misalnya agak pandet banget, copywriting-nya akan berubah seperti, usually, in the crowded area, bla 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 bla. Nah, itulah considered as product, atau bisa disebut sebagai suatu project. Jadi seorang PM itu tidak selalu in charge atau melakukan, apa ya namanya, memiliki role untuk mengubah suatu product atau bertanggung jawab tentang suatu product seperti suatu website, mobile apps, tapi juga bisa sangat spesifik seperti suatu features atau business process, ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang features, biasanya di perusahaan-perusahaan atau di produk yang sudah besar seperti Instagram, gitu, misalnya. Kita ambil contoh Instagram Stories, mungkin banyak yang pakai Instagram Stories. Di dalam Stories, Stories itu kan suatu feature dari Instagram, gitu, kan ada banyak feature dari Instagram, bisa kayak landing page-nya, kemudian login-nya, kemudian profil-nya, halaman, apa namanya, timeline, dan lain sebagainya, explore, dan lain sebagainya. Nah, Stories itu adalah suatu features, ya. Nah, bisa jadi di dalam Stories itu bisa di handle oleh banyak PM. Karena di dalam Stories itu ada banyak features lagi di dalamnya, contohnya seperti layouting, kemudian hands-free, terus kameranya sendiri, kalau sering, ya mungkin ada Android user atau iPhone user seorang suka komplain, kenapa sih di Android kamera di Instagram-nya nggak sebagus dari yang ada di iPhone. Nah, karena sebenarnya ada PM-PM sendiri yang bekerja untuk itu, gitu ya. Mungkin Android bukan priority karena terlalu banyak device atau jenis dari Android untuk dikelola oleh Instagram, sedangkan iPhone cuma ada satu jenis, kayak gitu. Ada lagi boomerang, filters, dan lain sebagainya. Nah, PM sendiri juga biasanya dibagi menjadi banyak hal, bisa by platform, contohnya seperti desktop, atau website, kemudian Android app, iOS app, dan lain sebagainya. Jadi, untuk pembagian seorang seorang product manager itu sendiri bisa bervariasi tergantung dari company, besar kecilnya company, dan juga organisasi dari suatu company itu sendiri. Nah, selama suatu produk itu bisa memiliki continuous deliverance value untuk bisnis dan juga consumer visually, produk itu akan tetap di-maintain. Nah, jadi, in summary, apa sih itu produk? Produk adalah sesuatu bisa berbentuk fisik atau bisa berbentuk non-fisik yang diciptakan melalui suatu proses untuk memberikan benefit atau keuntungan untuk market. Jadi, market dalam hal ini bisa bisnis itu sendiri dan juga bisa customer atau end customer. Oke, lalu sebenarnya apa sih itu PM atau product manager? Nah, menurut dari Sereas Dosi, Sereas Dosi ini seorang product manager dari Stripes, bisa di-follow di Twitter, beliau sering sharing tentang basic product manager dan juga tips-tips tentang seputar product manager, boleh di-follow kalau mau. Jadi, menurut Sereas Dosi, product manager itu secara role itu mendefinisikan suatu produk, menggabungkan atau mengorkestrasikan apa yang dibutuhkan untuk dilakukan dari stakeholders, dari masing-masing organisasi untuk mencapai sukses dari produk itu sendiri. Kemudian, secara untuk mengukur sukses, sukses dari suatu produk, manager itu biasanya dari user adoption-nya atau satisfaction-nya, kemudian business impact-nya seperti apa. Nah, sedangkan key skill-nya itu ada tiga, sebenarnya banyak sih key skill-nya, tapi menurut beliau di tweet ini ada tiga yang paling penting, yang pertama adalah critical thinking, cognitive empathy, dan devaluation communication. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang skills and sense. terus yang terakhir, key traits yang harus dibilih oleh product manager itu biasanya lebih ke openness atau keterbukaan. Jadi, product manager itu boleh sih jadi product manager yang sangat strict banget tentang apa yang dia inginkan gitu, tapi biasanya it's not going to be working well, karena kita sebagai product manager pasti akan berhubungan dengan banyak pihak, banyak stakeholders, nah maka dari itu, sebagai product manager, kita harus terbuka terhadap setiap possible influence atau setiap possible answer atau solution yang datang dari banyak kalangan, banyak pihak, banyak stakeholders gitu ya. Kemudian deep care, ya seperti exactly like what it says, deep care, jadi seorang product manager itu seperti seorang ibu bagi sebuah produk ya, makanya kita sebagai product manager adalah seorang yang harus care secara mendalam, luar dalam, kalau misalnya teman-teman bukan dari IT, misalnya dari bisnis gitu ya, dan memiliki suatu product yang berhubungan dengan technical capabilities yang agak kompleks, saya berani sarankan lebih baik paham tentang apa kompleks itu yang ada di belakang, di balik layarnya, karena sebagai product manager, kita harus mengahami end-to-end dari suatu product yang sedang kita kelola, setelah sedang kita manage, mau dari secara garis besar back-end-nya, kemudian mau secara user experience-nya, mau secara impact-nya, bisnis kita harus paham semuanya. Jadi ketika produk itu ada sedikit perubahan, ketika produk itu sepertinya tidak memberikan dampak kepada customer, kita adalah orang pertama yang harus tahu. ya, kalau enggak kita harus menjadi seseorang yang punya hunch, punya hunch itu apa ya, ya, punya hunch untuk tahu dan ada rasa kayak bimbang gitu, ketika produk kita itu networking, dan kita harus menjadi orang pertama yang bisa melakukan diving terhadap problem-problem kita. Nah, yang ketiga adalah high agency. High agency dalam artian, kita sebagai product manager itu tidak boleh lengah ya, harus selalu mencari-cari gitu, tidak slow working pace, tapi kita selalu mencari-cari, kalau misalnya kelihatannya produk kita dalam fase yang stagnan, kita akan mencari masalah, kita akan mengembangkan produk itu ke scope yang lebih besar, atau solving another problem, dan lain sebagainya. Dan high agency means kita selalu belajar, selalu mencari opportunity for improvement dari setiap aspek yang kita miliki saat ini. Nah, key-nya di sini adalah define the product. Jadi, product manager itu adalah orang yang mendefinisikan suatu produk itu akan seperti apa, dan future-nya kayak gimana, dan big road story-nya kayak gimana. Dan juga high agency. Jadi, selalu menjadi orang yang proaktif untuk meningkatkan diri, dan juga meningkatkan produk kita. Ya, ada pesan, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di-drop dulu di chat, nanti by end of session kita akan bahas, mungkin nanti akan saya pause setiap end of this point, nanti kita akan diskusi. Oke, terus biasanya ini yang sering dipertanyakan ya, apa sih bedanya produk dan project management gitu ya. Nah, sebenarnya, ya, tadi product manager itu adalah bertanggung jawab untuk mendefinisikan dari suatu produk, maka yang product manager juga bertanggung jawab dari sukses of the product. Terus, kemudian sukses dari suatu produk itu didefinisikan dari hasilnya, outcome-nya, bukan, apa namanya, bukan sekedar time frame, bukan sekedar selesai, seperti itu ya. Jadi, outcome ini bisa selalu berubah, tergantung dengan produknya, semakin produknya progressing untuk berkembang, maka outcome-nya juga bisa ganti. Makanya kita sering mendengar di dalam suatu startup company, akan selalu ada namanya, apa namanya, North Star Matrix kayak gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan outcome. Nah, usually measured by KPI atau matrix, kemudian metode yang digunakan oleh seorang product manager itu tidak terbatas. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat sukses matrix kita tercapai, itu tergantung dari kreativitas kita sendiri. Dan sebagai seorang product manager, pasti akan membutuhkan skill dari project management itu sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan project management, project manager itu biasanya hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu project, dan ya goals-nya adalah menyelesaikan si project itu. Jadi, nggak ada goals terlebihan. Misalnya kayak saya sebagai seorang project manager untuk mengimplementasikan aplikasi A di suatu perusahaan A gitu ya. Nah, saya di-hire, tanggung jawab saya itu biasanya hanya untuk menyelesaikan implementasi dari project A itu sendiri. Kan, kalau saya sebagai company A, maka goal saya adalah implementasi project A ini untuk meningkatkan sales misalnya, atau untuk meningkatkan efisiensi bispro A di Jena. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan sales, ini bukan part dari project manager, tapi ini adalah roles dari product manager atau si company itu sendiri. Dan sukses untuk seorang project manager itu biasanya didefinisikan dari project original-nya ya, yaitu dari scope-nya, dari waktu atau time frame-nya, kemudian dari budget atau cost-nya. Nah, biasanya si project manager ini itu memiliki timeline yang udah pasti, budget yang juga udah pasti, dan biasanya ada yang di-manage itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba gitu, tapi lebih ke constraint yang terjadi ketika melakukan project-project itu berlangsung gitu ya. kalau kita ganti-ganti di product, product, suatu product, misalnya kalau digital product, misalnya satu features, constraint yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi di product itu biasanya semacam kayak user adoption-nya tiba-tiba turun, kita harus tahu apa yang terjadi, dan itu kan hal yang bisa fluktuatif gitu ya, tidak terjadi ketika terjadi, terus kita solve, itu tidak akan terjadi. kalau di project, biasanya kalau kita udah tahu root cause-nya, itu akan going smoothly, dan constraint-constraint-nya lebih ke arah resources, kemudian misalnya masalah-masalah yang lebih technical, atau misalnya masalah time frame atau timeline-nya gitu ya. Nah, itu kira-kira perbedaan dari product dan project management. Jadi, to summarize, sebenarnya product manager itu skopnya lebih luas daripada project management, dan product manager itu harus memiliki capability atau skill dari seorang project manager untuk memanage pekerjaan dari produk atau pengembangan dari produknya itu sendiri. Nah, terus ada juga sih yang sering dipertanyakan gitu ya, bedanya apa sih product manager dan product owner gitu ya. Nah, sebenarnya tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibedakan juga. Yang jelas, product manager itu lebih common digunakan karena biasanya lebih strategic ya, dibandingkan dengan product owner. Dan sedangkan product owner ini sendiri sebenarnya suatu terms yang digunakan untuk scrum. Kalau teman-teman familiar dengan scrum, di scrum itu tidak ada product manager, tapi adanya adalah product owner. Di mana product owner dalam scrum biasanya ada kalah yang bertugas untuk memprioritaskan backlog atau story point dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, product owner itu lebih ke orang yang memiliki requirement dalam scrum, sedangkan product manager in overall, in general, itu lebih, ya, they do everything lah. They do everything they can to minus the product, to define the product, to make the product success gitu. Makanya, product manager itu biasanya lebih fokus ke product vision-nya, kemudian company objective-nya, dan fokus selalu ke customer. Sedangkan product owner biasanya itu hanya men-translate apa yang menjadi vision atau strategi dari product manager untuk berbentuk task atau user story atau backlog untuk bisa dikerjakan secara cross-functional dengan stakeholders dalam agile proses atau scrum proses. let's say, ya, daily scrum-nya, kemudian tim, apa namanya, tim engineer-nya, tim UI designer, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada melihat semacam mungkin bukaan gitu ya, loang pekerjaan tentang product owner dan product manager, it's basically the same, dan feel free to apply aja sih. itu bukan ada perbedaan yang signifikan, tapi PO adalah suatu terms yang ada di scrum, maka kalau untuk perusahaan-perusahaan yang dia masih transforming dari non-agile ke agile metodologi, biasanya mereka masih menggunakan product owner, sedangkan di startup company yang emang native agile, biasanya mereka lebih menggunakan product manager. Tapi it's very dependent on the company. terus seorang product manager itu kalau bagi saya sendiri saya bisa mengatakan bahwa product manager itu adalah the center of the universe. Center of the universe dari suatu produk ya, karena kalau kita lihat dari segitiga ini, product manager itu selalu ada di tengah. Dia berhubungan dengan semua stakeholders seperti developers, atau tech engineer, kemudian berhubungan dengan tim bisnis, dan juga berhubungan directly ke customer. Nah, itu kalau di segitiga ini, di framework ini, teman-teman bisa melihat banyak activity yang dilakukan dan selalu di tengahi oleh si product manager itu sendiri. Jadi, seorang product manager feel free untuk melakukan apapun, karena kita sebagai product manager yang akan melakukan itu karena sebenarnya produk ya apa sih yang kita sedang kelola ini, kemudian produk ini tuh sebenarnya arahnya ke mana sih, suksesnya tuh seperti apa sih. Nah, maka dari itu biasanya ada juga orang yang bilang PM atau product manager itu sebagai mini CEO. Meskipun sebenarnya saya nggak terlalu setuju ya, karena ya CEO have more things to do lah. apalagi ya untuk startup yang sudah berkembang, mungkin lebih ke managing investment, mungkin lebih ke opening collaboration, dan lain sebagainya. Meskipun di PM juga melakukan hal-hal itu, tapi mostly internally ya, not externally. Oke, next, jenis-jenis atau jenis-jenis dari product manager, role dari product manager sebenarnya tidak terbatas di tiga ini aja. Ini adalah yang saya tahu dan dibagi berdasarkan type of bisnisnya ya. Yang pertama ada internal product manager, kedua ada business to business product manager, yang ketiga ada business co-consumer product manager. Internal product manager, dia adalah product manager yang mostly mengurusin untuk kebutuhan internal. Contohnya saya tadi yang di Telkom, itu tergolong dari jadi sebagai product manager internal, karena yang saya kelola adalah produk-produk atau fitur-fitur yang memang digunakan untuk internal perusahaan, seperti tadi ya finance management system, ERP, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk business to business product manager ini biasanya product manager yang produknya itu berbentuk B2B. atau service. Contohnya kalau tahu ada SAP, kemudian Salesforce, ada Amitrans, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada business to consumer product manager, ini yang paling banyak di Indonesia sekarang ya, karena kayaknya B2B masih tidak terlalu, belum ada yang kelihatan sangat besar gitu ya, karena kita masih pakai Salesforce, kita masih pakai SAP, dan lain sebagainya. Jadi business to consumer itu lebih common. Contohnya kayak Gojek, Tokopedia, jadi ya Grab itu tergolong di business to consumer product manager. Nah, untuk PM yang di B2C ini, dia harus memiliki skills yang unlimited, dan juga creativity yang unlimited, dan juga lebih ke vision, karena ya audiens dari produk yang dikerjakan oleh product manager B2C ini lebih sangat bervariasi. Contohnya saja di Tokopedia, saya sedi Tokopedia, consumer saya itu bukan hanya sekedar buyers-nya, tapi juga sellernya. Sellernya juga bisa dibagi menjadi banyak sekali persona. Ada yang seller-seller mut-mutan, jualannya sangat, misalnya musiman gitu, ada yang memang jualan adalah cara dia untuk mencari kehidupan gitu. Dan juga ada juga yang bentuknya, meskipun business to consumer, tapi bisa B2B juga. Contohnya kalau tahu ada Unilever official store, yang itu directly managed by Unilever, itu kan dia consumer kita, tapi bentuknya adalah business. Jadi treatmentnya mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi PM di bentuk B2C ini harus memiliki wider range of skills, creativity-nya juga harus lebih lah ya, daripada yang biasanya gitu. Karena kalau di B2B biasanya directly kita punya aktses ke problem, root cause, dan itu bisa diselesaikan setelah selesai. Di consumer itu akan sangat berbeda. Research kita di hari, dari hari ini, kita bandingkan dengan di satu bulan lagi, mungkin bisa berbeda. Kenapa? Karena bisa personanya pun bisa berbeda. Jadi harus lebih detail dalam menanggapi setiap masalah, harus lebih detail juga dalam mendefinisikan suatu masalah. Harus spesifik consumer yang seperti apa, time frame yang seperti apa, apakah ada hubungannya dengan siswa dan lain sebagainya. Dan di PM jenis ini, B2C itu membutuhkan feedback yang sangat banyak, seperti yang saya katakan, karena persona dari consumer-nya itu bisa berbeda-beda, jadi kita harus keep asking the question kepada consumer kita, getting as much as possible feedback, untuk menganalisa lebih banyak data, dan akhirnya kita bisa mendefinisikan suatu masalah yang sangat penting, dan membuat decision terhadap product, namun setiap apa. Ini kalau kita bagi dari segi type of business-nya, tapi di luar ini ada lebih banyak lagi role dari product manager, contohnya kalau misalnya tahu ada technical product manager, ya ini product manager juga, tapi karena produknya mungkin lebih ke technicals, lebih heavy ke technicals area, makanya mereka diberikan title sebagai technical product managers. Contohnya adalah product manager-product manager yang produknya itu lebih seperti search engine, kemudian seperti AI, machine learning, translation, dan sebagainya, itu technical product managers, ada juga yang kayak data gitu ya, data platform itu juga biasanya considered as technical product manager, selain itu ada juga growth product manager, product manager sama seperti yang saya bilang tadi, di satu fitur itu bisa dibagi menjadi banyak hal yang dilakukan oleh PM, atau bisa dikroyok oleh banyak PM, contohnya kayak story-nya Instagram gitu, misalnya di story-nya Instagram ini ternyata user adoptionnya kecil gitu ya, maka mungkin dibutuhkan seorang growth product manager, di mana growth product manager ini tugasnya adalah menyelesaikan masalah user adoption, meningkatkan user adoption yang ada dari suatu fitur tersebut gitu ya, dan masih banyak lagi jenis-jenis product manager di luar sana gitu, bisa dibaca, mungkin nanti kalau nggak salah slide ini akan di share, bisa dibaca-baca, disini saya kasihi beberapa artikel yang bisa dibaca juga. Next, ini tentang skill atau sense yang dibutuhkan oleh product manager, jadi sangat banyak ya yang harus skill atau sense yang harus dimiliki oleh seorang product manager, tapi untuk kali ini, let's focus on the first three, yaitu product sense, analytical sense, dan execution sense. Kenapa ini penting? Karena basically product manager itu selalu defining the product, defining product success, harus seperti ya lokomotif lah ya, harus tahu kemana sih arah product itu berada, makanya sangat dibutuhkan product sense, dan sangat wajar sekali kalau misalnya teman-teman adalah fresh graduate, atau pemula di dalam product manager, mungkin belum mendapatkan product sense-nya, dan itu sangat wajar sekali karena memang product sense ini lebih membutuhkan pengalaman. Makanya disini kalau kita breakdown production itu apa aja, biasanya bentuknya adalah empat di domain knowledge-nya seperti apa, dan creativity kita dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah analytical stance, atau analytical skill gitu ya. Di sini butuh, karena tadi product manager itu pasti akan membutuhkan banyak feedback, menganalisa banyak data untuk menemukan masalah dari suatu produk itu apa, atau masalah dari user atau customer kita itu seperti apa, dan akhirnya mendefinisikan produk apa sih yang harusnya kita buat gitu ya, atau solusi semacam apa sih yang kita pertimbangkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah execution sense. Meskipun product manager itu tidak sepenuhnya mengekskusi, tapi balik lagi, product manager adalah orang yang selalu mengawal produk itu end-to-end, dari mulai finding the problem sampai akhirnya go to market, sampai akhirnya diterima oleh market itu adalah produk manajer punya atas gitu ya, punya tugas, makanya execution sense juga sangat penting di sini, bisa sebenarnya self-discipline sebagai kita, product manager sendiri, harus memiliki high agency tadi, selalu keep improving ourself gitu, kalau kita nggak tahu harus tanya gitu, lebih sering-sering bertanya, kemudian skill product management-nya, karena product manager itu pasti berhubungan dengan banyak sekali stakeholders, bukan hanya team engineering sebagai team tech kita, bisa juga team design, team UX writing, team business, dan lain sebagainya, dan mereka pastinya punya aktivitas dengan masing-masing, dan pasti bentuknya adalah kolaborasi, makanya project management skill di sini sangat penting. sama juga ada organization affiliation, terus problem solving, dan untuk yang lainnya mungkin nanti bisa dicari sendiri, kita akan fokus ke tiga ini dulu, karena menurut kami, tiga ini adalah basic yang harus dimiliki oleh seorang produk manajer. Masih dari pendapat dari Serias Dosi yang bagi saya sedepat singgung di awal, beliau ini memberikan saran, kalau sebagai seorang PM itu kita harus menjadi seorang yang 10, 30, 50 produk manajer. Nah, apa sih itu 10, 30, 50 produk manajer? Tadi kan sudah di singgung ya, ada tiga sense yang paling penting, produk sense, analytical sense, dan execution sense. Nah, menurut si Bapak Dosi, Bapak Serias Dosi, sebagai seorang produk manajer kita harus memiliki skill, yang pertama harus ada di top 10%, yang kedua harus di top 30%, dan yang ketiga ada di top 50%. Bikin saya awal sedikit lagi untuk produk sense. Tadi produk sense itu ability kita untuk make a correct product decision, untuk meningkatkan produk kita seperti apa, karena misalnya setiap produk itu ada ambiguity-nya masing-masing, ada banyak sekali concern yang mungkin tiba-tiba datang, data kita sama apa yang kita inginkan berbeda, dan lain sebagainya. Terus analytical sense, itu lebih ke ability kita untuk membuat pertanyaan, bertanya dengan tepat, kemudian mengevaluasi dari banyak data yang ada, atau menganalisis dari banyak yang ada, untuk menemukan suatu masalah yang paling penting, dan sampai akhirnya kita bisa mungkin menurunkan beberapa solusi, misalnya kita tahu, atau mungkin akhirnya come up with one per day solution, dan juga kita bisa melakukan simulasi dari kemungkinan hasil yang bisa dilakukan. Dan dari sini juga biasanya kita bisa menggunakan, menciptakan banyak eksperimentasi, untuk menguji hipotesis atau facet of problem-problem yang sudah kita buat tadi, dari hasil analisis. Yang ketiga adalah di execution sense, ini biasanya penting, karena sebagai product manager, dari yang saya sudah melihat akan, pasti akan berhubungan dengan banyak tim, dan kita harus menjaga supaya produk kita itu go to market, dalam waktu yang tepat. Nah, baliklah kita, 10, 30, 50 PM, basically, di sini, di sini, ambil tiga skills, atau tiga sense yang paling penting menurut kita, dan dalam hal ini, product sense, alergic sense, dan alergic sense, ambil salah satunya, dan salah satunya ini harus diasah, sampai menurut kita itu menjadi top 10%, kita menjadi orang yang paling dicari dalam bidang sense ini, di company kita menjadi top 10%. Selanjutnya, kita bisa ambil salah satu dari sense ini, atau salah satu dari set deal ini, untuk menjadi top 30 saja. Misalnya kita boleh jadi orang yang paling top notch dalam product sense, tapi biasa saja di bidang execution, atau 30% top 30%, itu oke-oke saja, ataupun 30% di analytical sense itu oke-oke saja, yang penting kita selalu punya satu sense yang paling penting di dalam suatu company. Jadi, PM yang top 10% dicari ketika misalnya product sense, atau analytical sense, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bekerja sementirian sebagai product manager, jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan another PM, bisa berkolaborasi dengan data analis, designer, engineer, dan lain sebagainya, makanya, make sure kita selalu punya satu skill atau satu sense yang top 10%. Dan bagaimana sih caranya kita meng-improve sense ini? Basically, sangat klinis itu sekali ya. Yang pertama dari pengalaman, yang kedua dari belajar, dan yang ketiga dari asking a lot of questions. jadi kalau seorang PM sendiri, biasanya kita selalu meluangkan waktu mungkin 10-20% waktu kita alokasi setiap minggu untuk tetap membaca buku, untuk tetap nonton YouTube, dengarkan podcast dari product manager-product manager di luar sana. basically bukan hanya untuk mengasah ilmu pengetahuannya, atau basic knowledge-nya, tapi lebih ke mendengarkan apa sih yang dilakukan oleh product manager di luar sana, dan bagaimana cara mereka itu menyelesaikan masalahnya. Dengan begitu, kita tanpa hands-on dari product mereka, kita akan mengetahui ketika ada masalah seperti ini, orang pernah melakukan atur seperti ini, di nasinya seperti ini. Kita bisa langsung jump into the hypothesis, kita bisa testing the hypothesis, if the hypothesis is working, kita bisa start building the product atau building the movement. Oke, saya akan pause di sini sebentar, mungkin sekitar 5 menit untuk mungkin ada yang bertanya. Kalau kenapa, ini yang bertanya sudah banyak ya, Kak. Ada, aku coba bacain dulu ya, Kak. Ya, mungkin satu atau dua aja ya, Mbak Mirta ya. Oke, boleh. Apakah jadi PM harus pintar matematika, UI UX, coding, dan program? Oke. Ya, jawabannya enggak. Jadi, tadi sebenarnya sudah disiapkan. Jadi, ada banyak skills yang dibutuhkan menjadi seorang PM, tapi lebih ke sense mungkin ya. Saya berada bilang lebih ke sense. Kita enggak harus jago matematika, kita enggak harus tahu apa itu AI, kita enggak harus tahu apa itu database, tapi itu akan menjadi suatu nilai plus ya untuk memiliki basic knowledge untuk hal-hal semacam itu. Karena kita akan bekerja dengan orang yang bekerja di, memiliki keahliannya. Jadi, kalau misalnya kita ngomong enggak nyambung dengan mereka, itu akan menjadi blocker untuk kita sendiri untuk berkontong. Ya, kayak gitu mungkin. Lebih ke know the surface aja. Know the surface. Jadi, kalau misalnya istilah-istilah yang sulit itu muncul, kita tahu. Dan itu bukan berarti ketika kita menjadi product manager, harus tahu itu semua, tapi during the process atau selama kita berproses itu, kita bisa juga belajar gitu. Karena setiap product manager pasti akan setting up one-on-one discussion atau satu sharing session gitu ya dengan kolaboratornya itu siapa aja, dan mereka itu bekerjanya seperti apa, understanding how they work, understanding apa sih yang mereka kerjakan, sebenarnya technicalities-nya yang mereka kerjakan seperti apa, framework-nya seperti apa, flow prosesnya seperti apa, dan itu bisa dikerjakan ketika kita sudah berada di role itu sendiri. Jadi, not necessarily kita punya suatu skill yang sangat banyak tadi, tapi lebih ke make sure kita punya added value. Dan apa itu added value itu bisa dari teman-teman sendiri. Kalau saya, karena saya bidangnya IT, ketika kuliah, bidang saya juga IT, ketika bekerja, saya lebih banyak mengerjakan produk-produk yang ada detail technicalities, dan itu menjadi suatu added value bagi saya sendiri ketika saya menjadi seorang product manager. Mungkin dari tim bisnis gitu ya, mungkin ada teman-teman yang sekarang sekolahnya atau belajarnya di bisnis atau pekerjaannya lebih heavy ke bisnis. Nah, bisnis itu juga menjadi suatu skill yang sangat dibutuhkan gitu ya, sebagai seorang product manager itu akan membantu kita untuk define problem faster, define the solution faster, define what people need faster juga gitu. Itu akan sangat dibutuhkan. Mungkin itu menjawab, Mbak Mirka. Mungkin next question. Oke, tadi tidak ada namanya sih Anani. Ini juga selanjutnya dari Anani. Bagaimana inovasi dalam mengembangkan produk manajemen kita lebih dari pesaing kita? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana cara kita itu mengembangkan suatu produk-produk kita itu lebih dari kompetitors kita ya. Jadi, pasti kita akan selalu membuat yang namanya kompetitor benchmark atau kompetitor analisis ya. Kita harus understand dulu apa yang ditanggungkan oleh kompetitors kita. Kira-kira seperti apa? Kita harus bisa melihat juga. Vision mereka seperti apa. Dan positioning produk mereka seperti apa. Karena bukan berarti Tokopedia dan Shopee ini dari kompetitor misalnya. Tokopedia dan Shopee ini kan sama-sama e-commerce. Tapi bukan berarti mereka ini menyasar di segmen yang sama. Tapi ketika Tokopedia mulai menyasar segmennya Shopee, let's say kayak gitu. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya kompetitor analisis. Dari kompetitor analisis itu akan kita dapatkan. Sebenarnya kompetitor kita sudah melakukan apa saja sih? Dan apakah yang mereka lakukan ini butuh kita saingi? Atau kita harus mencari approach yang lain? Ya, that's a good question. Bagaimana kita bisa berinovasi lebih gitu ya? Sebenarnya inovasi itu lebih ke apa yang kita mau selesaikan dulu gitu ya? Mungkin di kompetitor menyelesaikan A atau memiliki value A. Tapi kita menemukan masalah di audience kita, di customer kita itu B gitu. Jadi fokus ke B dan itu akan menjadi value yang lebih yang kita miliki dibandingkan kompetitor. Tapi kalau memang ingin head to head, ya silahkan juga sih, nggak tahu pasti. Tapi it's going to be hard, it's going to be tough. Makanya find another thing. Kalau misalnya kita berada di 13% dari market share, fokus on boost dulu sebelum kita jump into another market. Mungkin ya sederhananya seperti itu. Tapi in a complex way, bagaimana cara meningkatkan inovasi kita adalah melalui kreativitas kita sendiri dan cara kita menganalisis data ya. The more data that we analyze, the more question that we ask, eventually kita akan menemukan banyak masalah yang bisa kita definisikan. Kita eventually akan menemukan banyak masalah dan dari masalah itu mana sih yang paling penting untuk disolusikan. Di situlah analytical sense dan product sense akan sangat dibutuhkan ya. Mungkin ada following up question dari situ Mbak. Oke, mungkin tadi enggak ada namanya kita yang bertanya atau mau lanjut pertanyaan yang lain dulu atau mau lanjut dulu materi? Mungkin lanjut materinya dulu kali ya. Iya, boleh. Oke. Oke. Ya, selanjutnya kita akan sedikit bahas tentang day-to-day of product manager. Enggak, day one. enggak yang kayak one day as a product manager di YouTube ya. Sorry. Oke. Ya. Oke. Jadi, in a simple way, sebenarnya product manager itu aktivitasnya ada dua. Yang pertama adalah product discovery. Yang kedua adalah product delivery. Product discovery itu artinya kita sebagai product manager harus selalu menemukan masalah. Karena masalah adalah sumber dari feeling the gap ya. Yang kita mau isi adalah gap gitu. Customer kita punya masalah dan kita ingin menyisirkan masalah mereka. Makanya kita harus selalu mencari masalah. Atau misalnya kalau di internal product manager company kita punya masalah efisiensi dalam populasi maka kita harus feeling the gap antara ineficiency itu seperti apa dan kita mau misalkan seperti apa. Jadi, seorang product manager the first thing first itu harus selalu bisa melakukan problem discovery atau product discovery. Aktivitas ini biasanya meliputi melakukan research kemudian membuat mock-up user testing conducting experiment terus kalau punya assumption atau hypothesis kita harus test dia hypothesis terus outputnya biasanya adalah terlupa proposed solution atau tested hypothesis dari proposed solution dan tested hypothesis inilah yang akan kita lanjutkan ke aktif yang kedua yaitu product delivery product delivery secara sejahana kita mendevelopsi produk ini melakukan testnya terhadap produk ini dan juga apa namanya release produk ini ke market itu ya outputnya yang sudah pasti adalah kita merilis produk ini ke market dengan kualitas yang terbaik atau mungkin bukan kualitas terbaik tapi lebih ke base solution untuk menyelesaikan problem yang kita temukan ketika di product discovery itu itu secara sederhananya hanya dua hitung tapi kalau boleh saya bilang mungkin kalau untuk pareto nya porsi seorang product manager itu biasanya semakin tinggi skill atau levelnya itu lebih ke banyak memperbanyaklah melakukan product discovery karena product delivery itu banyak yang bisa melakukan tapi mencari problem asking the right question asking a lot of question itu butuh jam terbang gitu that is the oversimplified activity tapi kalau in details ya itu ada banyak sekali yang harus dilakukan oleh seorang product manager dan biasanya ada yang mempusankan ada yang agak suka tapi we need to do that after all mulai dari gather problem atau gathering requirement gitu ya melakukan history interview menganalisa data atau matrix terus bertanya banyak pertanyaan kepada siapapun stakeholders kah customer kita kah atau team kita kah atau yang lainnya ya gathering the problem atau gathering the requirement terus ada juga creating PRD atau product requirement document ya ini biasanya wajib dilakukan oleh product manager di company manapun dokumentasi itu sangat penting karena tanpa dokumentasi ketika kita misalnya decide untuk pijak dari company A ke company yang lain itu handoffernya akan susah dan kita gak tahu track recovery produk itu sebenarnya starting pointnya dimana kenapa produk itu ada seperti apa dan lain sebagainya yang paling dibutuhkan adalah documentation karena hari ini produk diperlukan dokumen dan nanti mungkin in detail bakal lebih akan dijelaskan di bootcamp dari hari ini terus creating experiment tapi ya setelah kita mendapatkan problem kita akan melakukan membuat eksperimen-eksperimen dengan time frame yang jelas misalnya MP testing atau ISO testing untuk menemukan apakah problem yang kita temukan dengan solusi itu damage atau mungkin ada better solution atau mungkin ada better problem yang harus kita solve terus measuring matrix atau analyzing data melakukan komunikasi dengan banyak stakeholders bisa dibilang tadi 4RPM is a center of universe of your product jadi we need to ensure stakeholders kita berkolaborasi dengan baik we need to ensure ketika kita punya masalah kita mengkomunikasikan atau over communicating the problem kepada stakeholders untuk manage the expectation untuk keep the relation going okay keep the value okay dan eventually produknya will run as well as possible dan nextnya ada set product priority ini bagian dari delivery sebenarnya ini sangat penting karena kalau kita tidak set the priority product manager itu akan kelabakan karena most company belum menganggap product manager itu sebagai product manager yang berdiri sendiri tapi akan ada requirement datang dari business team ada requirement datang dari another product manager dan lain sebagainya which is can create any chaos dan kalau kita tidak bisa memprioritaskan mana produk yang penting bagi kita jatuhnya kita akan apa ya ya kacau sendiri gitu timeline-nya kacau produknya kacau mungkin delivery-nya juga kacau dan kita tidak tahu mana yang sebenarnya we need to give effort more mana yang kita bisa tinggalkan dulu mana yang must have mana yang just nice to have kayak gitu do the reporting sebagai seorang pekerja sebagai orang karyawan pasti kita akan melakukan reporting either itu reporting kepada atal kita atau just analyzing the data kemudian membentuk suatu dokumen yang kita bisa didikan sebagai learning kita sendiri dan yang terakhir adalah ensuring the timeline is on track ini lebih ke bagian dari product delivery juga dan ini lebih ke project management activity di sebelah kiri itu ada gambar ya basically itu yang kita lakukan in bigger way in a bigger picture kita harus fokus ke discovery dan delivery tapi kalau kita mau scrutini ke activity-activity masing-masing point ini akan sangat banyak hal yang harus kita lakukan oke next a little about product life cycle jadi masih di dalam activity yang dilakukan oleh seorang product manager di sebelah kiri ada suatu chart ini lebih ke zero to one product dimana kalau misalnya teman-teman berkesempatan menjadi seorang zero to one product artinya product doesn't exist at all at the first time kalian handing si product ini dalam butuh assumption only maka framework ini bisa dipakai search and execution mulai dari mencari masalahnya apa atau kita bisa sebutnya dengan customer recovery mencari sebenarnya real problemnya apa yang mau kita solusikan apakah value yang sebenarnya diinginkan oleh customer seperti apa dan akhirnya kita menciptakan suatu hipotesis kemudian hipotesis itu karena akan kita tes dalam customer validation gitu ya ada customer validation disini terus ketika misalnya customer validation-nya menyatakan bahwa oh ini hipotesisnya salah dan ini gak menyelesaikan paritur dari masalah kita akan balik ke customer discovery lagi tanya ke customer lagi melakukan empathy ya menanyakan banyak pertanyaan menjadi customer lagi kemudian get up of the building gitu ya keluar keluar bertemu dengan orang lain buat menggolir akses dari masalahnya dan sebagainya akhirnya kita kita cup up with another hipotesis dan testing the hipotesis melalui customer validation lagi terus ketika kita sudah menemukan the right hipotesis dan right solution biasanya kita mulai mengeksekusinya mencoba membuat produknya MVP-nya atau minimum viable product atau MLP-nya minimum viable product disini kita biasanya mencari market fit apakah produk yang kita buat sudah market fit benar-benar menjawab salah atau belum gitu sebagai contoh kalau misalnya teman-teman tanya tahu tentang produk yang namanya Flip atau perusahaan yang namanya Flip ini sebenarnya sudah komen tapi jadi dulu Flip ketika sebelum ada aplikasinya foundernya itu sekedar membuat pengumuman disebar melalui WhatsApp mencari masalah kira-kira orang itu sebenarnya merasa bahwa ketika transfer antar bank 6500 rupiah itu mahal gak sih dan hasilnya adalah mahal kemudian dia membuat suatu Google Form menyatakan isinya adalah orang yang ingin men-transfer dengan yang lebih murah isi form itu transfer ke banknya dia kemudian dia akan men-transfer ke rekening tujuannya jadi melalui Google Form itu yang kita bisa sebut Google Form ini adalah sebagai MVP atau minimum available product tadi founder dari Flip menemukan bahwa produknya itu memiliki market fit atau memiliki pasar atau solving the problem akhirnya dari situlah kemudian flipnya dikembangkan sampai hari ini gitu ya itu di customer creation sampai akhirnya di company building terus sebelah kanan ini lebih ke apa namanya life cycle dari produk itu dari segi stepnya mulai dari introduction kita memiliki produk pertama kali kita memiliki MVP pertama kali kita membuat suatu produk kalau sebagai contoh mungkin Gojek Gojek produk utamanya sebenarnya bukan Red Hiling kalau kita lihat dari struktur revenue-nya Red Hiling mungkin bukan produk yang paling memberikan revenue paling banyak tapi mungkin yang memberikan revenue banyak sekarang ada di tempat yang lain misalnya kayak delivery service-nya food delivery-nya grocery dan sebagainya tapi Red Hiling adalah produk yang diciptakan pertama kali produk yang menjadi hub produk yang membuat Gojek itu selalu dikenal sebagai ojek online itu adalah fase introduction pertama kali makanya di Gojek pun MVP-nya adalah mereka by phone seperti taksi by call bisa by call dijemput dan diantar itu di fase introduction kemudian ketika growth sudah memiliki pasal yang oke mereka mulai introducing features bentuknya antara aplikasi yang fokusnya juga masih Red Hiling dan setelah Red Hiling ini menjadi salah satu huk produk atau produk yang membuat customer kembali ke mereka pretensionnya lumayan tiga ini introducing another features seperti GoFood kemudian GoLive GoPay dan sebagainya dan akhirnya mungkin sekarang masih di fase maturity sudah ada market fit-nya sudah men-generating revenue dan mungkin suatu hari nanti akan decline contohnya yang ada GoLive ya definitely GoLive cannot stand against corona pandemic dan akhirnya harus termaksa dimatikan itu secara tradisional atau secara apa ya bisa dibilang lebih ke production atau revenue yang dihasilkan ini dua hal sebenarnya wajib diketahui oleh seorang product manager karena kita akan mengalami empat stage ini kalau misalnya teman-teman berada di produk yang lagi ada growth stage artinya skills yang kita butuh invest di sana adalah bagaimana cara kita meningkatkan growth dari produk itu either itu meningkatkan quality dari produknya atau kita melakukan growth hacking untuk meningkatkan adoptionnya produk kita sudah mencapai kategori maturity mungkin kita sudah berpikir apakah produk ini bisa bertahan atau produk ini evolve atau produk ini harus jumping to the next curve atau produk ini harus dimatikan contohnya yang banyak contohnya mungkin koprol kalau ada yang tahu koprol sosial media buatan Indonesia yang dibeli sama yang mati 2014 atau mungkin ad kalau ada yang masih pakai ad 2 atau 3 tahun yang lalu early death dan sebagainya next ya inner glance ini inner glance saja beberapa important framework yang mungkin teman-teman bisa pelajari lebih detail ketika selesai dari sesi ini nanti mau tanya lebih detail juga boleh kalau misalnya kita pasang di waktu saya bagi menjadi 4 karena mungkin ini 4 bagi saya yang paling penting yang pertama di customer delivery atau product discovery atau problem discovery itu ada lean canvas atau mungkin teman-teman yang big role-nya bisnis lebih mengenal dengan BMC atau bisnis menilai canvas ada juga value proposition canvas nah lean canvas ini basically ada yang ini ini lean canvas ini ada banyak kotak disini mulai dari mulai dari sebenarnya value kita apa customer kita seperti apa customer kita siapa apa solusi yang kita berikan kepada mereka kemudian key success kita apa terus kita mau mendistribusikan produk kita melalui channel seperti apa saja bagaimana cara kita men-generate revenue bagaimana cara bagaimana cara kita burning the money atau apa sih cost yang harus kita keluarkan untuk menurut produk ini basically ini sangat penting sangat bagus sekali misalnya kalau teman-teman membuat suatu produk yang from zero from zero to one atau sama sekali gak ada atau teman-teman beri aspirasi sebagai seorang founder dari suatu startup yang kedua adalah value prevention canvas value prevention canvas basically adalah suatu framework dimana kita mencari tahu sebenarnya produk kita itu value-nya apa untuk customer karena kalau kita mau bagi value untuk customer itu selalu ada dua yang pertama adalah value yang memberikan gain terhadap customer memberikan keuntungan kepada customer value yang kedua adalah value untuk mengurangi kesulitan dari customer contohnya kalau gojek itu pain reliever dari customer mereka yang gak suka macet-macetan mereka yang butuh transportasi secara cepat mereka akan pakai gojek sedangkan contohnya mungkin kalau gopay lebih ke gain karena kalau misalnya mau bayar gak pakai longkas atau flip misalnya kalau mau transfer antar bank gak pakai ongkos yang 6500 dan sebagainya itu failure process canvas terus untuk di product vision and strategy saya gak put gambarnya disini tapi ada dua intinya product vision board dan product strategy canvas dan masih banyak lagi seperti framework-frame yang lain ini hanya mention beberapa contoh dua-duanya sama-sama berguna bagi kita untuk membuat kita lebih struktur ketika membuat suatu vision dari suatu produk misalnya kita mau set goals atau vision di lima tahun lagi produk kita harus achieving this much and this much itu kita bisa menggunakan product vision board itu juga biasanya akan kita harus menuliskan reliability atau step-step apa saja yang harus kita lakukan dengan tunjuk vision itu produk strategy juga mirip seperti itu terus untuk measuring matrix untuk measuring matrix itu ada northstart matrix ini yang dipergunakan di banyak startup di luar sana contohnya misalnya Netflix northstart matrix yang adalah pifat kalau misalkan mungkin bisa cari di google apa kalau misalkan not start Netflix itu adalah screen time jadi setiap perang atau setiap langgan Netflix itu berapa banyak screen time yang mereka setiap hari terus misalnya di google mohon mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf kayaknya dari kanapa ada noise oh ya masih ada noise kan ya ada nyanyi-nyanyi ya ya tadi ada pengamen lewat sorry oke oke thank you kanapa oke lanjutin ya lanjut dari measuring matrix ya tadi masalah non-start matrix jadi non-start matrix ini adalah suatu matrix yang menjadi company vision atau perusahaan itu untuk mendefinisikan sukses dari company seperti apa tadi contohnya adalah Netflix Netflix itu non-start matrix yang misalnya adalah screen time users jadi fokusnya matrix adalah bagaimana orang itu lebih comfortable ketika nonton film di Netflix sedangkan misalnya untuk salesforce yang yaitu B2B lebih ke order per minute atau berapa banyak order yang tercita melalui salesforce karena value-nya dia adalah membuat pekerjaan masalah ordering pekerjaan masalah customer experience atau customer handling itu lebih cepat ada juga hard hard ini matrix yang digunakan oleh google i'm not going to detail out kemudian ada kebalik aa rrr ya hanya 2 ini ada acquisition activation retention referral dan revenue biasanya ini digunakan untuk ketika kita ingin melakukan growth hacking dari suatu produk kita bisa mengambil salah satu dari lima ini salah satu dari lima ini sebenarnya produk kita ada di posisi yang mana dan kita akan menentukan apa yang harus kita lakukan next dari produk kita apakah kita harus melakukan growth hacking atau memang secara fundamental kita sudah salah posisi terus yang gak kalah penting adalah produk prioritization yang saya bilang tadi setiap produk manager itu pasti akan mendapatkan request yang sangat banyak dari peers tergantung produknya juga tapi biasanya akan muncul request-request yang suddenly happen makanya dalam tech company dari startup biasanya mereka ada planning quarterly atau semesterly setiap semester atau setiap quarter untuk mendefinisikan fitur atau produk apa sih yang akan kita deliver akan kita kerjakan di suatu time frame dan prioritasnya seperti apa ada dua metrik yang saya mention yang pertama rise 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 itu R-nya stands for reach kemudian P-nya itu impact C-nya itu lebih ke coverage P-nya itu lebih ke default jadi disini kita mengukur produk kita itu reach-nya ke berapa customer kemudian impact-nya seberapa besar buat customer-nya terus kompleksitasnya seperti apa dan kita bandingkan dengan dari situ kita akan bisa mengukur misalnya dari empat produk atau features yang kita kerjakan mana yang sebenarnya lebih memberikan value dan memberikan reach lebih banyak dengan effort yang kecil atau jadi suatu feature must have ada juga impact effort ini versi simplified dari price kita cuman cukup lihat impact-nya seperti apa dibandingkan dengan effort-nya dan aja juga misalnya menggunakan quadrant dan sebagainya yaitu inner glance saja framework-framework yang biasanya dipakai oleh product manager dan tentunya di luas sana masih banyak framework lain yang bisa digunakan atau bisa diexplore tapi yang ingin saya tentakan disini adalah framework itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan decision making tapi bukan berarti framework itu sangat penting jadi make sure kalau kita itu paham dulu ketika kita menggunakan framework ini untuk kebutuhan kita apakah sudah pas atau ternyata kita menggunakan framework dengan cara yang salah dengan tujuan yang berbeda meskipun mostly framework itu digunakan atau diciptakan secara terbuka artinya dia bisa adaptif dan tidak sangat tidak sakle tapi kembali lagi itu lebih ke kita seorang product manager yang harus menentukan what to do next oke saya stop lagi disini mungkin ada 10 menit buat pertanyaan yang tadi menuju pertanyaan oke aku ada beberapa pertanyaan ini mungkin dari anonim dulu bagaimana cara kami bisa diterima bekerja di CM jika tidak ada background pendidikan atau magang di CM sebelumnya termasuk kasus script serial ya itu akan kita jawab nanti di sesi di section selanjutnya mungkin next dulu mbak oke siap apakah job di CM yang bekerja pada perusahaan yang tidak memiliki web dan aplikasi oke ya mungkin kalau bisa dibilang PM yang bekerja di tempat seperti itu lebih ke internal product manager karena produk utama dari si company itu bukan digital product melainkan lebih ke physical product ya mungkin seperti itu jadi lebih ke internal product manager nah sebagai seorang internal product manager biasanya kita tuh mengerjakannya lebih banyak ke arah efisiensi dari proses bisnis proses yang sudah ada misalnya mau mengautomasi suatu proses atau kita punya masalah tentang kecepatan atau efisiensi atau cost gitu kita membuat suatu aplikasi atau mungkin ya another solution lah yang bentuknya mungkin information technology yang bisa memperbedah pekerjaan gitu sih mungkin salah bisa contohkan apa ya perusahaan kayak DHL atau mungkin kayak informa keduanya ini kan sebenarnya service atau produk yang jadi main produknya itu bukan digital produk yang informa itu lebih ke furniture atau retail gitu ya sedangkan DHL itu lebih ke logistik ya nah tapi di kedua perusahaan ini mereka sangat rely on dari sistem internal yang harus reliable contohnya kalau DHL kita tahu ya kalau menurut pendapat saya sih DHL one of the best logistic company gitu ya saya kirim dokumen ke Jerman satu hari sampai gitu dan reportingnya sangat jelas sangat detail gitu ya itu membutuhkan inter-product manager gitu nah ya tapi itu bukan berarti DHL produknya logistic only gitu ya artinya memang servisnya DHL adalah masalah logistik tapi added value dari yang DHL berikan kepada pelanggan itu adalah transparansi dari informasi produk itu udah sampai mana atau paket itu udah sampai mana sampai yang kapan dan ada quality control sampai bisa tepat waktu kayak gitu jadi disitulah inter-product manager bekerja contohnya lagi kalau bisa informa perusahaan yang sedang transforming gitu ya sebelumnya informat sama sekali gak punya website sekarang kalau kita tahu ada rupa-rupa itu adalah website e-commerce nya ya punya informa gitu ya tapi di dalam itu outside dari apa namanya outside dari si rupa-rupa itu sendiri pasti akan banyak internal internal business proses yang harus di efisiensikan melalui IT atau apps gitu ya misalnya di bidang delivery-nya misalnya di bidang customer service-nya atau customer experience-nya atau complaint management-nya atau order management-nya dan sebagainya menurut saya sih untuk di industri 4.0 sekarang hampir tidak mungkin ada industri atau company yang dia itu tidak rely on information technology jadi kita bisa berasumsi kalau misalnya ingin mendapatkan role product manager di perusahaan yang non-tech company lebih ke tadi ya lebih ke efisiensi atau itu product manager tadi sih gitu semoga itu jadi sama sih role-nya sama seperti product manager pada umumnya cuman fokus dari atau goals dari produknya itu berbeda oke selanjutnya mungkin ini juga sudah dibahas day-to-day PM cuman mungkin ini ada yang ingin bertanya lagi dalam day-to-day PM apa yang sering dihadap oleh seorang PM baik itu personal tim maupun step-up dalam ya pertanyaan sempat menarik day-to-day seorang PM tadi aktivitinya sudah saya jelaskan discovery dan delivery nah mungkin lebih ke kolaborasi ya artinya lebih di mungkin di di dua aktiviti itu sebenarnya kita akan membutuhkan kolaborasi ya kita part delivery atau discovery dulu ketika di part discovery kita akan bertemu dengan yang pertama pelanggan atau customer end user disini kita melakukan interview dengan end user contohnya misalnya ada kita berada di produk yang secara satisfaction index atau ya satisfaction index CSI itu rendah dan biasanya product dising dimaki-maki oleh pelanggan tapi kita harus mau gak mau harus mengulik gitu apa sih sebenarnya komplain pelanggan kenapa sih mereka komplain problemnya apa sih disitu nah ini kalau kita membawa emosional personal di dalam pekerjaan ini mungkin kita tidak akan bisa objektif gitu apapun sebagai seorang product manager itu biasanya ada tendensi untuk defensive terhadap produk karena ini kita udah put a lot of effort to our product tapi ternyata orang lain tidak bisa mahal produk nah hal-hal semacam ini sering terjadi kita gak boleh melakukan hal seperti ini atau kita harus menghindari sifat seperti ini jadi ketika kita melakukan customer interview atau requirement gathering dari customer itu kita harus as objective as possible dan jangan sampai kita mempengaruhi pemikiran dari customer karena yang kita inginkan adalah masalahnya bukan solusinya yang kita inginkan adalah masalahnya balik lagi kita harus objectively speaking kita harus fokus ke discovering the problem karena solusinya bisa berbeda ketika kita interview dengan customer A kita interview ke customer B jangan-jangan mereka punya masalah yang berbeda dan mereka minta solusi yang berbeda kalau cuma dua saja yang kita sampling dan kita mau deliver kedua solusi ini apakah kita akan menyelesaikan semua masalah yang lain atau jangan-jangan masalah simple saja yang kita bisa nantikan nantikan nanti-nantikan nah yang pertama masalah emotional personal emotion terus itu di part discovery masih ada juga misalnya kita diskusi atau kita berkolaborasi dengan tim bisnis otomatis tim bisnis akan lebih aware atau lebih ahli di bidang bisnis discovery bisnis prana efisiensi dari proses bisnis dan balik lagi di produk tim produk kita ketika diskusi atau berkolaborasi kita akan terus selalu fokus ke problem kita harus mencari dulu problemnya seperti apa nah kalau dari bisnis bisnis point of view pasti yang ingin pasti yang diinginkan selalu masalah kecepatan kecepatan semakin cepat kita delivering the solution semakin cepat bisnis itu akan going to be better tapi sebagai product manager kita gak bisa serta-merta mendahulukan hal yang seperti itu tanpa melakukan prioritization sebelumnya makanya dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah melakukan komunikasi kita gak bisa langsung memberikan oh ya ini minggu depan akan kita masukkan ke big log dan next sprint kita akan selesaikan gak bisa seorang product manager menjanjikan hal seperti itu tanpa melihat bigger picture dari produk yang kita yang dikelola olehnya makanya selalu communicating ke stakeholders bahwa mungkin butuh diskusi internal dulu atau mungkin perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam jangan-jangan hanya perspective tank atau perspektif kita sebagai product manager that is not the case that is not the problem that is not solution personal tapi lebih ke cara kita untuk bernegosiasi cara kita untuk communicating atau over communicating something buat menjaga ekspektasi dari stakeholders kita apalagi banyak sebenarnya personal experience yang seperti itu contohnya kalau kita berkolaborasi dengan tim engineer yang pasti akan kita diskusikan yang pasti akan kita lakukan berkolaborasi dengan engineer they know how to do something yang kita mungkin tidak tahu they know the detail of the tech side yang kita mungkin tidak tahu jadi kita harus sama-sama memahami koridor dari roles masing-masing misalnya tech team is going to be focus on how sedangkan product team team itu akan selalu fokus on why and what ketika kita sudah membaur membangun one-on connection sama mereka disitulah kita akan semakin memahami bagaimana cara mereka bekerja dan nanti kita bisa mengkomunikasikan koridor pekerjaannya seperti apa karena seorang product manager yang mungkin enggak tahu basic knowledge dari tech mereka sangat memberikan kelewasaan kepada team engineer untuk melakukan apa yang ada di backend side sedangkan sebagai product manager mungkin pemula kita enggak tahu sebenarnya harusnya kriterianya in detail seperti apa jangan-jangan kita harus menambahkan kriteria yang latensi kecepatan processing dan sebagainya sedangkan dari tech mereka enggak mengkonsider latensi mereka enggak consider efisiensi processing untuk fitur yang kita ingat nah itu better memberikan apa namanya waktu luang untuk kita berseksi dengan tim kolaborator kita either itu bisnis either itu desain ataupun tech ataupun yang lain ya mungkin seperti itu ada lagi mungkin mungkin aku ada sedikit pertanyaannya lanjutkan dari yang tadi mengenai ITB ITM kan biasanya dari apa yang namanya biasanya dari kanafa sendiri bagaimana menanggapi semua ketika ada ide masuk dari user kita atau dari stakeholder atau dari yang lain ketika semua ide masuk bagaimana cara menampung itu semua dan kita tuh benar-benar kayak objektif aja gitu menampung semua ide itu gitu bagaimana cara menjadi objektif itu adalah bagaimana objektif itu jadi bagaimananya caranya objektif seperti apa mungkin kita perbedingkannya adalah apakah kita sendiri sebagai product manager terlalu mendewakan produk kita atau terlalu buat produk kita the best product ini adalah mindset yang harus dilangkat jadi lebih ke objektif aja misalnya produk saya lebih ke rekomendasi kalau kita mendapatkan feedback oh rekomendasinya nggak sesuai kita harus terima di logo mana sih sebenarnya rekomendasi yang nggak sesuai di case seperti apa rekomendasi yang nggak sesuai lebih ke objektif itu seperti itu dan kita selalu ngobrolin by data berapa orang yang komplain tentang rekomendasi ini dan seperti apa case-nya kita jadinya kita akan mendapatkan suatu hipotesis problem yang lebih data driven ini sih mungkin saya maksud dengan objektif itu untuk masalah yang tadi ketika gathering requirement ya betul oke terus apalagi tadi ada satu lagi oh iya nah kalau misalkan terutama dari segi user biasanya kan user kadang saya dikatakan apa juga kita juga kadang sama user sama pelanggan gitu nah biasanya dari tim PM gitu biasanya mereka untuk meredakan komplain para user itu kita langsung mengikuti semua keinginan mereka atau kayak gimana gitu oke ya pertanyaan sangat dan ini terjadi di produk manapun ya basically seperti ini ketika kita mengkomunikasikan dengan baik dan kita memberikan tanggapan yang baik terhadap komplain itu kita bisa bilang 50% komplainnya akan resolve karena yang ini diinginan pelanggan atau yang customer experience secara overall adalah mereka didengar mereka didengar komplain mereka didengar dan direspon jadi ketika kita ada merespon dan kita mendengar kita udah mendengar dan kita merespon dari komplain mereka itu 50% dari dari proses itu sudah kita selesaikan nah nextnya apakah kita harus menyelesaikan si problem itu berdasarkan dari case-nya pelanggan itu aja atau enggak nah itu beda lagi kalau dari sisi product manager hal seperti itu tidak bisa langsung kita lakukan karena komplain dari satu orang pelanggan belum tentu memberikan atau merefleksikan dari semua pelanggan yang ada makanya itu harus kita deep dive lagi artinya deep dive dalam artian ini ada komplain nih apakah ini terjadi juga di user yang lain atau enggak kan kita bisa melakukan data analisisnya dari via via pelanggan yang kita punya misalnya atau data aktivitas dari pelanggannya atau apakah ada case-case serupa yang kita track muncul di database kita dan sebagainya dari balik lagi mengalukan analisis dari data internally dulu sebelum kita talking ke pelanggan itu untuk memperintaskan apakah solusi dari pelanggan atau yang diinginkan di pelanggan itu harus kita lakukan tapi beda case-nya ketika ada di operasional level yang non-product di operasional itu harus di resolve as fast as possible apakah komplain itu apakah bisa disolusikan dengan cepat atau mungkin kita kasih kompensasi dari pelanggan dan sebagainya itu harus dilakukan secara cepat supaya bad case-nya adalah going viral supaya tidak terjadi viral dan akhirnya mencoreng perusahaan mungkin seperti itu oke thank you atas jawabannya mungkin bisa lanjut dulu ke materi selanjutnya oke oke next action lebih ke aspiring to be a product manager mungkin disini akan sedikit bahas bagaimana sih kalau teman-teman itu masih first graduate atau sekarang menjalani pekerjaan bukan sebagai product manager gitu ya gimana caranya kita tuh bisa melanjutkan atau geser dikit lah ke product management yang pertama kita harus prepare dulu sebagai seorang product manager jadi maupun apapun pekerjaan teman-teman sekalian itu pasti akan ada case di mana product manager artinya product manager itu kalau dari basic understandingnya adalah defining the product defining the success nya kan meaning in general kita harus own the role apa sih yang menjadi tanggung jawab kita dan kita melakukannya to the fullest atau kita ya beneran owning the role owning the problem and solving the problem and continuing to drive to success nya seperti apa jadi kita berpura-pura menjadi seorang product manager meskipun kita bukan seorang product manager contohnya misalnya teman-teman sekarang pekerjaannya adalah project management project manager yang berarti di dalamnya role nya tidak segede product manager tapi teman-teman melakukan role nya seolah-olah teman-teman adalah seorang product manager kita memberikan added value kepada klien kita seolah-olah kita adalah product manager nah added value nya apa itu lebih ketika kita delivering to product itu not only about the timeline not only about checklisting the task gitu ya task list not only about the certain budget gitu tapi lebih added value oh ternyata selama penggunakan ini perusahaan itu benar-benar men apa namanya mencapai matris-matris yang mereka tentukan kalau di pengalaman saya saya hampir awal dari product resource yang bukan product manager tapi part of it itu dilakukan oleh product manager kemudian saya juga lebih memberikan rekomendasi apa fitur-fitur yang harus diperinteskan terus kalau di telcom saya lebih banyak melakukan stakeholders management dan disini yang paling penting stakeholders management itu one of the important skill 2 PM kita bisa mengkomunikasikan produk kita itu seperti apa produk kita itu kurangnya dimana dan what to do next untuk product gathering requirement kami dari institusi management jadi poin pertama adalah kita mencoba membuat diri kita itu atau role kita itu seolah-olah product manager apapun yang kita lakukan sekarang kebaik yang misalnya data kita analis artinya ketika kita memberikan rekomendasi dari suatu produk coba kita susun hipotesisnya juga coba kita susun solution nya juga dan kita rekomendasikan ke PM works atau enggak misalnya kita dari engineering coba kita start thinking about product vision start thinking about business impact start thinking like product manager nya kayak gitu terus gimana sih kita memulai untuk melakukan preparation ini yang paling utama bisa kita lakukan adalah di company kita sekarang karena di company kita sekarang kita udah tau pekerjaan kita itu apa produk yang jadi main features dari produk company kita itu apa dan mungkin kalau yang udah di start itu akan lebih gampang switching dari satu role ke role yang lain karena orang-orang lain sekitar kita pun tau tim kita udah tau bagaimana kita bekerja dan kalau point satunya kita lakukan artinya orang-orang lain juga akan melihat bahwa ya ini udah siap jadi product manager karena dia selalu berikan idea sebagai product manager gitu ya nah terus yang ketiga adalah membuat side project ini saya sedikit flexing di sebelah kanan ada beberapa hal yang saya lakukan untuk manager waktu saya masuk di telekom jadi saya melakukan edit video dengan ikut hackathon kemudian ikut company innovation day membuat suatu product yang totally new ditebut company dan lain sebagainya ini kalau ada kesempatan dan memang ada waktu ya biasanya sih karena membuat suatu product from zero atau membuat side project ini membutuhkan investasi waktu yang lumayan banyak dan bisa jadi pekerjaannya bukan 80-20 atau 50-50 jadi jatuhnya 100% 100% terus kalau teman-teman sekarang masih ada yang di kuliah di bangun kuliah semester akhir mungkin bisa start dari final project atau tugas-tugasnya seperti apa dan itu bisa terkestlasikan dalam bentuk bisnis kanvas model dan sebagainya nah itu akan menjadi suatu portofil sendiri untuk menjadi seorang asperi PM ikut kompetisi hackathon produk competition di tokopedia ada produk akademi kalau mau ikut silahkan terus juga bisa membuat portfolio produk management ya ini ada contohnya dari Mark Pogano saya sangat suka dari personal website-nya dia karena dia sangat menunjukkan dia itu produk manager yang pernah dimana aja dan bagaimana cara dia solve the problem produknya kayak gimana problem yang dia difisikan seperti apa bagaimana cara dia menyelesaikan problemnya sampai akhirnya di poin dimana produknya itu works-nya seperti apa atau suksesnya seperti apa bisa dilihat segini nanti terus notes yang lain adalah kalau misalnya kita sebagai seorang produk kita sebagai seorang yang memiliki technical experience mungkin di kuliahnya adalah IT atau computer science atau computer engineering electrical engineering dan sebagainya gitu ya biasanya kita sudah memiliki satu step one step ahead untuk menjadi seorang PM karena kita kalau kita ngobrol dengan engineering which is mostly kita akan working close with itu akan lebih gampang kita berkomunikasi dan kalau misalnya yang belum bisa belajar sedikit on the surface about the tech yang digunakan atau mungkin seputar databases mungkin seputar backend and things dan sebagainya terus ya kalau misalnya mau mencoba karir sebagai associate product manager tapi merasa bahwa jurusannya itu sangat tidak related dengan IT bisnis saya punya banyak teman yang dia dari material and metallurgy arsitektur jadi PM di Tokped kemudian ada juga dari sastra Inggris jadi PM di Tokped karena basically semua background pendidikan itu tidak akan terlalu relevan ujung-ujungnya karena yang kita butuhkan adalah skill-skill yang tadi dan bahkan kalau misalnya kita tahu orang yang dinobatkan sebagai the greatest PM in the world today itu adalah anak sastra bahasa 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 atau sastra Steve Jobs kalau kenal yang membuat Apple yang membuat iPhone itu kan ya let's say membuat produk yang sering inovatif dan he's not IT guy basically tapi dia bisa driving people untuk membuat suatu produk yang sangat bagus yang kita bisa terima sekarang oke nextnya ya tentang preparing buat study case ya sebenarnya inginnya ada salah satu orang mungkin nanti yang bisa jawab tapi karena waktunya terbatas saya serahkan kembang jadi ada dua ada dua test case yang teman-teman akan menghadapi kalau misalnya mendaftar sebagai product manager yang pertama biasanya tipikalnya ada di test case yang pre-interview atau tugas lah tugas yang dua pulang biasanya lebih ke kita dikasih case kemudian kita harus membuat dokumen yang berisi tentang solusi kita seperti apa taking process kita bagaimana framework yang dipakai seperti apa kemudian sampai ke hipotesisnya seperti apa dan eventually itu akan diturunkan lagi menjadi user stories atau produk yang pareng dokumen misalnya teman-teman adalah seorang PM di e-commerce platform dan the company itu punya vision mereka ingin membantu merchant untuk grow faster kira-kira apa sih yang akan dilakukan yang kedua itu adalah tipikal study case yang spontaneously muncul ketika interview sama sih sebenarnya tipikalnya sama cuman dikasih waktu mungkin 5-10 menit berpikir habis itu langsung spontaneously harus jawab poinnya disini adalah kita harus bisa not necessarily bentuknya adalah user story not necessarily bentuknya adalah solution tapi kita lebih menyampaikan dari case yang diberikan approach kita akan seperti apa dan logical reason behind itu apa kalau bisa menggunakan asumsi seperti apa atau akhirnya hipotesisnya bentuknya seperti apa dan akhirnya kita bisa memberikan narrowing down to some action atau some recommendation ini salah satu contoh study case yang pernah saya terima ketika saya di interview when you are PM in some company dan suatu hari CEO dari company itu datang ke kita kemudian dia bilang saya sedang tertarik dengan social streaming marketplace seperti tiktok atau instagram yang market share lumayan banyak sekarang dan sangat digendering oleh orang dan screen on time semakin tinggi bahkan YouTube atau Netflix terus dia melihat ada opportunity di sana gimana sih caranya kita bisa penetrating to market space atau market share bahkan tapi kita basically company doesn't have any things yet about streaming marketplace social streaming marketplace bagaimana kita akan nah ini dua contoh ini adalah dua contoh tes tadi yang biasanya muncul atau study case yang biasanya muncul ketika kita mau mendaftar sebagai seorang product manager jadi bisa sambil dipikir sambil dipahami sambil disikmati kalau misalnya ada waktu mungkin satu orang mau menjawab yang mana pun boleh gitu oke ya itu terus ya silahkan kalau sudah ada pertanyaan disikmati silahkan teman-teman tadi sudah bisa sama apa untuk ini untuk sambil nunggu mungkin kita sambil jawabin pertanyaan yang tadi ya boleh ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang tadi ya pertanyaan yang pertama yang bagaimana oh sudah dijawab ya apakah ada pembatasan umur apakah ada pembatasan umur dari sisi company untuk menerima karyawan menjadi product manager oke saya rasa gak ada ya basically gak ada sih gak ada batasan umur di startup company ini biasanya lebih terbuka masalah experience masalah usia gitu ya dan masalah culture biasanya lebih terbuka jadi biasanya sih as long as kita itu qualified untuk menjadi product manager lebih banyak experience yang kita memikir lebih bagus ya tapi kalau misalnya kita punya 10 years experience in somewhere dan kita mau aspiring product manager yang beda totally different gitu dan applyingnya for associate PM atau paling dasar product analyst misalnya itu akan lebih ke consider kayak company gak mau over expectation kita memberikan over expectation karena ya basically the compensation itu going to be different karena 10 years experience itu pasti levelnya udah senior manager atau let's say lead product manager kayak gitu ya nah mungkin hal-hal semacam itu sih yang harus kita communicate well ketika kita applying something dan bisa dibilang untuk industri digital atau startup company itu kita gak selamanya rely on job yang diposting oleh HR ya tapi mungkin connective connection atau networking itu bisa berperan penting juga misalnya kalau misalnya teman-teman melihat seorang product manager yang dia sedang mencari seorang product manager bisa langsung di chat aja langsung di message aja via link atau dikirim dengan email gitu terus katakan bikin cold email kalau tahu cold email katakan kepada mereka apa sih skill kita skill yang kita miliki apa experience yang kita miliki dan kenapa interest untuk yang sedang dicari misalnya kayak gitu it's going to be works better karena ya product manager basically communication one thing that's very important approaching people outside dari role kita adalah sepatu yang penting juga gitu sih dan mungkin juga salah satu yang paling penting gitu kalau pernah tahu let me show udah gak ada websitenya udah gak ada ya ada seorang namanya Nina Hufleh dia seorang yang ingin masuk ke Airbnb dia ingin mendaftar ke Airbnb tapi sering di tolak dan gak masuk akhirnya dia membuat suatu research tentang Airbnb kemudian dia membuat suatu blog yang namanya adalah Nina for Airbnb Nina for Airbnb kalau misalkan kayaknya udah gak ada udah di take down tapi yang menarik dari apa yang dilakukan Nina Hufleh ini adalah dia melakukan research dia menunjukkan apa sih yang dia bisa lakukan kepada Airbnb in a viral way karena akhirnya di notice oleh Airbnb untuk mendapatkan interview gitu kayak gitu sih mungkin ya one solution kalau misalnya usia jadi meters gitu atau bisa baca buku judulnya The Third Door The Third Door Alex Banayan ini juga buku yang sangat menarik untuk dibaca karena dia bercerita tentang bagaimana kita itu mencari opportunity tapi bukan dari depan pintu depan aja atau pintu belakang tapi ada pintu yang ketiga nah gitu sih bisa dibaca sambil dibaca-baca untuk solving the problem kayak kita ragu apakah ada batasan usia atau apakah misalnya experience kita gak cukup atau misalnya kemampuan kita gak cukup start by talking to the people ya kalau di Indonesia lebih ke konotasnya negatif The Third Door itu kayak punya orang dalam gitu tapi in the professional things punya orang dalam is something yang baik untuk ke depannya dalam arti yang bagus ya bukan untuk kongkali-kong bukan untuk kakak ada tapi lebih ke showcasing what we can atau marketing what we can marketing what we have to the right person gitu sih jadi lebih cepat di notice-nya aja jadi sama kayak kita bikin CV tapi gak ATS friendly tapi kita submit ke perusahaan yang udah pake ATS it's not going to work at all gitu oke Mbak mungkin ada yang mau tanya lagi oke mungkin teman-teman tadi yang studi case-nya jika teman-teman belum selesai gak apa-apa teman-teman bisa menyelesaikan di tempat masing-masing dan juga ini udah lebih dari jam lebih 10 menit tapi ini ada satu pertanyaan yang aku bacakan lagi sebagai seorang yang masih awam tentang PM gimana cara yang tepat untuk menjadi PM di sebuah startup yang selalu pas growing oke ini berarti udah jadi PM atau belum jadi PM kayaknya udah jadi PM deh Kak soalnya memang kalau startup diartanya tuh pas growing gitu kan ya ya maksudnya kan tadi kan sebagai seorang yang awam PM tapi jadi PM maksudnya ini berarti udah sebagai PM kan ya iya i see oke tapi sebelumnya kayaknya pengalamannya belum banyak gitu i see i see ya ya sangat understandable karena saya pun seperti itu karena saya pun seperti itu waktu di telkom saya bukan orang yang benar-benar PM di real condition PM maksudnya bukan di agile company lebih ke ya financial company yang gak terlalu apa namanya gak terlalu agile gak terlalu cepat berubah gak terlalu dinamis gitu secara pekerjaan dan tiba-tiba saya diterima di Tokopedia yang lebih dinamis lebih agile lebih apa ya namanya lebih uncertain gitu ya one thing to do atau the first thing first to do adalah talk a lot dan ask questions a lot pertama kita jangan peduli dulu apa yang kita tidak tahu tapi peduli dulu apa yang kita tahu ada di depan mata kita yaitu adalah collaborators kita ketika saya pertama kali landing di Tokopedia saya mendapatkan produk yang sangat sulit produk yang sampai sekarang pun masih in the growth stage ya ini bentuknya adalah rekomendasi gitu ya yang melibatkan machine learning melibatkan artificial intelligence melibatkan data melibatkan data processing scale up dan segala macamnya gitu banyak sekali limitasinya gitu dan banyak sekali technical things yang saya harus pahami one thing yang saya harus lakukan dulu adalah intensively talking with engineer dan intensively talking dengan lead direct lead saya supaya saya tuh paham sebenarnya scope saya itu apa apa yang diharapkan dari lead saya sebagai seorang produk sebagai seorang produk vision dari produk itu seperti apa dan karena sangat technical sekali saya harus tahu end to end yang dilakukan oleh engineer saya seperti apa sangat intensif melakukan one on one session dengan team engineer sangat intensif melakukan one on one session dengan mentor asking a lot of questions basically itu yang harus kita lakukan ya itu yang pertama kali harus kita lakukan atau kalau misalnya heavily ada di customer facing berarti talk a lot with the customer experience team talk a lot with operational team talk a lot with the designer team talk a lot with UI writing teams dan sebagainya harus banyak mobil harus terbuka misalkan introvert karena misalkan saya juga introvert tapi that is one thing to do karena it's not going kalau kita gak kemana-mana kita gak bertanya kita gak akan tahu apa yang kita gak tahu itu adalah satu hal yang selalu saya tanyakan ketika saya pertama kali di satu bulan pertama saya di Tokopedia saya selalu bertanya what thing that I don't know apa yang saya gak tahu saya tanya ke peer saya saya tanya ke orang yang handoffer produk saya I don't know what I don't know please tell me the basic framework the flow bagaimana cara kerjanya dan I will ask you the following question please down semua pertanyaan yang kira-kira harus kita tanyakan dari list pertama itu nanti kita akan punya another list yang harus kita tanyakan lagi gitu dan seterusnya jadi kunci pertama jadi bertanya terus habis itu baru expands what we need by reading the book kalau saya sih biasanya dengerin podcast ada banyak podcast di apa namanya banyak podcast bertebaran di youtube di spotify untuk understanding orang lain di PM PM produk-produk yang lain apakah memiliki masalah yang sama dan bagaimana cara mereka mencolusikannya gitu atau follow some people in twitter they really willing to share a lot dan discuss a lot itu basically gitu ya itu mungkin sangat klise kedengaran sangat klise tapi itu yang sangat penting justru itu yang sangat penting bukan kayak oh saya bisa menjanjikan saya punya skill ini ini itu it's not going to be so important tapi how we able to find the problem yang tadi adalah kita gak tahu jadi asking popi dono mungkin kalau ada follow a couple questions silahkan karena ini ya sangat klise jawaban saya mungkin ada lagi Mbak saya masih menawarkan sih kalau misalnya ada yang mau jawab salah satu dari study case ini oke maaf sebelumnya gak usahkan tanggung lagi agam oke teman-teman silahkan ada yang mau jawab dari study case ini mumpung masih ada waktu dan kanapa juga sudah silahkan teman-teman bisa lansian ya teman-teman kalau ada yang mau jawab study case ini oke oke selamat malam Kak Nava saya perkenalkan nama saya Risma Wati jadi ini saya harus memilih antara dua ini ya ya bebas sih salah satu aja bebas ya oke kalau untuk yang pertama sih mungkin kan yang saya pilih yang PM di e-commerce platform ya oke yang mau membantu supaya si merkenya itu growth faster jadi thinking prosesnya ini Kak harus sesuai dengan materi yang tadi dikasih enggak atau dari saya dulu aja enggak harus dari materi yang saya kasih pengen sampai ini boleh oke kalau dari saya sih saya juga pasti ngambil dari materi yang tadi dikasih ya cuman mungkin saya ngejelasinnya pakai cara saya gitu terima kasih sebelumnya tadi sudah diberikan penjelasan materi dengan baik ya jadi kenal PM oke untuk membantu agar sim-mercumnya itu growth faster pertama saya akan membentuk tim gimana tim tersebut melakukan survei untuk menganalisis kira-kira nih kekurangan apa yang bisa menyebabkan para merchant itu kurang bisa bertumbuh gitu nah setelah disurvey nanti tim tersebut juga melakukan rapat menggali menganalisis menganalisis menganalisa jawaban-jawaban dari para merchant yang sudah dilakukan survei setelah itu kami kami dari tim melakukan apa pemilihan alternatif dari solusi setelah melakukan alternatif solusi kami mencoba untuk menerapkan alternatif-alternatif solusi tersebut yang mana nanti akan dilakukan testing nanti akan dipilih mana yang paling apa yang paling bagus hasilnya setelah itu akan diaplikasikan solusi-solusi tersebut ke si merchantnya gitu kan banyak ya kak bisa nanti misalkan latihan untuk para merchant atau misalkan kita ngasih segmen-segmen atau misalkan kita ngasih program-program baru dimana pada intinya si merchant-mechant tersebut bisa meningkatkan brand awareness dari produknya gitu sih kak kalau dari saya oke thank you Mbak Rismawati ya secara thinking process tadi udah jelasin dan saya rasa saya nangkep maksudnya ya thinking process yang benar kayak gitu ya cuman in the real cases kalau misalnya kita mau ngomongin startup mungkin saya sedikit bukan koreksi tapi lebih sedikit memasukkan memisikan masukannya kita harus pahami dulu ketika di startup company mungkin resource-nya terbatas mungkin kita nggak bisa generating teams beda mungkin dengan let's say yang ada di BUMN atau di PNS atau di kementerian biasanya they build a team mereka mungkin satu team baru yang bisa membantu kita untuk bisa tapi kalau di startup company ini biasanya karena resource kita terbatas kita mungkin harus start with ourselves talking to customer kita nyari teman kita yang merchant hal ini kita tanyain sebenarnya kalian butuh apa sih biar bisa berkembang itu itu kalau mau survey tapi in a better way adalah pastinya akan ada data yang kita punya data yang sudah kita collect data yang sudah kita simpan dari aktivitas dari merchant mungkin kalau saya bisa mulai dari starting to analyze data yang sudah kita miliki entah behaviornya entah aktivitinya entah problem dari merchant itu apa kenapa yang yang dikatakan yaitu not growing atau not growing faster apakah penetrasi kita ads-nya ke dalam user kurang ke layers kurang dan sebagainya balik lagi ini not correcting the answer saya rasa perjawaban dari Mbak Rismawati tadi sudah structure enough cuman kalau jawabannya seperti itu I think it's not going to be satisfied anyone yang bertanya karena kita belum dapat sebenarnya hipotesis yang ingin dikerjakan itu seperti apa jadi things to note adalah kalau misalnya bentuknya adalah pre-interview case kita cari data as much as possible mungkin dari googling mungkin dari doing the interview building the customer persona dan sebagainya akhirnya kita bisa menemukan the biggest problem let's say kalau dari example ini they want to help the merchant to grow faster jadi we need to ask what makes the merchant is not growing faster atau what we what the company have but not helping them enough dari situ kita bisa deep diving lagi apakah benar itu problem atau enggak baik talking with the customer kembali talking ke customer atau menunjukkan data data internal kita kita mau habis hal hipotesis yaitu penetrasi ads-nya belum maksimal jangan-jangan seller atau merchant belum tahu kalau kita ada fitur ads jangan-jangan seller ketika bikin suatu produk produk yang mereka itu enggak adsense friendly atau enggak SEO friendly dari situ kita akan bisa menurunkan beberapa solusi either itu memberikan rekomendasi ke seller kalau mereka harus pakai ads supaya reach out dari produk yang lebih banyak atau mungkin kita bisa merekomendasikan ke seller buat memperbaiki naming convention atau produk title-nya mereka atau prescription-nya mereka supaya lebih SEO friendly jadi kalau orang dari luar platform dari googling misalnya mencari suatu produk produk mereka akan dan itu akan driving a lot of traffic yang akhirnya juga bisa driving more conversion atau banyak yang lebih terjuang gitu sih gitu mungkin saran saya buat Mbak Risma the way of thinking is clear enough the process is okay I think one thing to notice adalah start to understand the company apakah company-nya bentuknya seperti apa culture-nya seperti apa dan sebagai product manager we are not going to rely on anyone basically untuk doing something basic like this kayak research understanding data kita mungkin akan give them some collaborators but they are collaborators they are not they work with us gitu gitu sih mungkin kalau boleh saya kasih saran di Mbak Risma mungkin lebih lebih diperjelas aja sih what is the hypothesis and what is the proposal solution and why is the what is the hypothesis why is the hypothesis matter and then what is the solution and why the solution is going to work and what is the success of the hypothesis atau solution tadi gitu sama-sama Mbak Risma oke kembali ke Mbak Risma silahkan oke thank you Kak Napa dan juga tadi Kak Mah yang udah present jika udah jawabnya makasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada hal ini dari karena Pak apakah ada yang disampaikan lagi Kak ya kalau dari saya ya saya seperti udah semuanya ini sih mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin diskusi lebih lanjut tentang case tadi atau mungkin berdialog silahkan cari saya di link atau dimanapun atau mungkin mau kirim juga silahkan I think saya mungkin gak akan bisa bales secara cepat tapi eventually akan saya bales insyaallah dan terima kasih udah hadiri saya dan nanti kalau misalnya ada feedback please be harsh on the feedback saya ingin tahu what I did wrong on this materi kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspetasi bilang aja I think I appreciate it thank you oke baik teman-teman nanti untuk link-innya akan aku share juga ya di grup peserta teman-teman kita foto bersama dulu boleh oke mungkin teman-teman ditunggu untuk on cam kita foto bersama dulu sebenarnya teman-teman nanti untuk link-innya di grup peserta di grup telegram makasih banyak untuk teman-teman yang sudah join dan bagi teman-teman yang ingin nonton kembang nonton ulang recording kelas hal ini nanti bisa search aja di youtube-nya my skill ya ada introduction to product management judul youtube-nya oke masih ada yang mau on cam aku masih tunggu masih ditunggu teman-teman masih ada yang belum on cam oke ini karena cuma ada satu set yang on cam kita satu set aja aku hitung teman-teman satu dua tiga oke sekali lagi mungkin teman-teman untuk foto bersama ini tadi lupa gak di pulsa oke aku pulsa dulu satu dua tiga oke thank you karena apa dan juga teman-teman semua untuk sesi sore hari ini semoga ilmiah disampaikan sama karena apa bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan di tempat di kerjaan teman-teman atau mungkin buat teman-teman belajar seperti yang sudah disampaikan karena apa juga jika teman-teman ada pertanyaan di work class bisa nanti hubungi kan apa di di link innya atau di email nanti untuk link innya akan aku share juga ke grup telegram dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata assalamualaikum wb thank you semuanya terima kasih Terima kasih.